Mendekati jadwal keberangkatan jamaah haji yang dijadwalkan pada 3 Juni 2024 mendatang, CJH di Kabupaten Batanghari saat ini telah menyelesaikan manasik pembekalan haji terakhir. Pembekalan tersebut para CJH diberikan kabar terbaru terkait teknis haji. Berbagai tahapan haji saat ini telah dijalani oleh para calon jamaah haji Kabupaten Batanghari. Di akhir jelang keberangkatan haji, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari mengklaim, saat ini para CJH sedang menjalani manasik pembekalan akhir keberangkatan haji. Kepala Seksi Keberangkatan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari, Helmi mengatakan, ini merupakan manasik pembekalan haji yang keempat atau terakhir. Di akhir pembekalan, teknis terbaru tentang haji disampaikan langsung oleh kelompok bimbingan ipadah haji dan umroh Kabupaten Batanghari, Darul Ikuat. Seperti poin terpenting menjaga kesehatan, sebab para CJH akan kembali jalani screening kesehatan di Provinsi Jambi. Maka diharapkan untuk tidak bergadang, sehingga dapat diberangkatkan bersama. Sampai saat ini, jamaah kita telah melalui beberapa tahapan, ini sampai pada tahapan akhir sekarang, yaitu pemberangkatan jamaah haji untuk Kabupaten Batanghari, insya Allah akan diberangkatkan dari rumah dinas Bupati Batanghari, yaitu pada tanggal 3 Juni 2024 sore hari, sekitar jam setengah lima. Jumlah untuk jumlah jamaah haji Kabupaten Batanghari sampai saat ini tidak ada perubahan, masih pada angka 175 jamaah. Di dalam 175 tersebut, ada satu orang, itu pelimpahan karena orang tuanya meninggal, jadi dilimpahkan kepada anak beliau. Jamaah Batanghari itu bersama dengan jamaah dari Kabupaten Bungu, dan kota segi penuh, itu bergabung pada Kloter 23 BTH dari Batanghari, yang insya Allah akan diberangkatkan dari Batanghari itu pada tanggal 4 Juni pukul 23.45. Keberangkatan haji nantinya dari 175 calon jamaah haji yang akan diberangkatkan, hanya ada satu orang yang dilakukan pelimpahan atau pergantian orang, karena telah meninggal dunia jelang keberangkatan haji. Nantinya CJH masuk dalam Kloter 23 bersama Kabupaten Mwara Bungu dan Sungai Penuh, dan akan diberangkatkan pada 4 Juni dari Embarkasi Batang. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.